Pendengar, timnas U19 sudah melakoni 5 pertandingan laga uji coba di Kruasia dan di hari Jumat menatang, Sintayong akan membawa anak kasuhnya menghadapi Bosnia-Herzegovina Seperti apa persiapannya dan bagaimana evaluasi yang sudah dilakukan sejauh ini kita akan perbincangkan bersama pengamat sepak bola yaitu Bung Alif Shafiar Bung Alif, selamat pagi Halo, selamat pagi Bung Fadli Salam olahraga Salam olahraga Selamat pagi Tetap di udara Baik, Bung Alif dari 5 rangkaian pertandingan yang sudah dilakoni oleh timnas Indonesia di Kruasia dan diantaranya 3 pertandingan terakhir tidak terkalahkan 2 kali hasil imbang menghadapi Arab Saudi dan juga Qatar dan 1 kali kemenangan atas Qatar Nah, Anda melihat apa yang bisa kita petik dan kita bisa evaluasi dari penampilan timnas U19 sejauh ini? Saya melihat ya Bung Fadli bahwa sejak awal memang saya optimis dengan Sintayong karena tim ini kalau kita lihat progresnya sangat cepat progres sangat cepat bagaimana mereka uji coba di saat pandemi setelah sekian lama tidak berkumpul, tidak latihan kemudian mereka melakukan tryout ke Eropa dan hasilnya kita lihat progres itu bahkan kalau boleh dibandingkan dengan eranya misalnya dengan Louis Mila ini sangat cepat ya progres mereka karena Sintayong sejak awal sudah langsung mendeteksi apa-apa saja kelemahan tim ini terutama terkait dengan stamina Nah, porsi stamina ini memang menjadi porsi dasar bagaimana tim ini bisa bermain Spartan sepanjang 90 menit dan memang terlihat ya ketika mereka melawan Arab Saudi, melawan Qatar yang notabene adalah tim-tim dari negara Asia permainan mereka boleh dibilang sejajar ya bahkan kita lihat kita sempat menang lawan Qatar walaupun ini uji coba tetapi ini memberikan harapan yang baik, memberikan optimisme bagi kita ya Bung Padli bahwa tim ini sesungguhnya bisa diharapkan asalkan kita serius dan fokus membina tim ini ya Bung Padli Baik, jadi memang sorotan dari Sintayong adalah power dan juga stamina power barangkali bagaimana di lapangan para pemain kita bisa beradu fisik dan bisa memenangkan duel-duel bersama pemain lawan sementara stamina, bagaimana caranya para pemain kita supaya bisa tetap tampil konsisten sepanjang 90 menit di pertandingan sehingga tidak kehilangan fokus juga karena biasanya ketika fisik menurun, fokus dan konsentrasi juga menurun dan ini terbukti bagaimana proses terciptanya gol di akhir-akhir pertandingan ke gawang timnas U19 nah barangkali fisik dan stamina, apakah Anda melihat sudah ada perkembangan yang cukup positif Bung Alif? Ya Bung Padli, kalau saya melihat bahwa tim ini sudah memiliki perkembangan yang cukup signifikan ya terkait stamina dan fisik pemain kita melihat misalnya dari uji coba pertama saja ketika mereka melawan Kroasia dan juga Bulgaria mereka masih sering kedodoran di babak kedua tetapi dalam uji coba berikutnya melawan Arab Saudi dan Qatar stamina mereka terlihat sudah mulai lebih baik mereka bisa bermain lebih Spartan sepanjang 90 menit memang apa yang dikatakan oleh Sintayong ini sangat benar ya identifikasi saat ini adalah masalah power bagaimana pemain ini bisa bertarung, bisa berduel dan bagaimana dalam hal power ini juga berpengaruh bagaimana pemain harus bisa menguasai bola melindungi bola yang sudah agar tidak mudah direbut lawan dan ini memang menjadi PR selanjutnya memang ada lagi kalau kita melihat dari tim ini misalnya faktor fokus ya fokus kemudian bagaimana tim ini juga harus bisa timing kapan melakukan dribbling bola kapan melakukan trukas kapan harus melakukan tusukan ini yang memang harus terus biasa karena gol terakhir yang dilakukan Qatar itu kan sebenarnya berawal dari kesalahan asing dari Supriyadi dan itu kesalahan itu sebenarnya tidak perlu terjadi ya karena kita sudah unggul dia menguasai bola karena terlalu asik kemudian dia mengoper salah akhirnya ada counter attack dari Qatar ini yang seharusnya gol-gol seperti ini sebenarnya tidak harus terjadi kalau pemain lebih waspada lebih fokus ya Bung Fadu mengenai timing kapan pemain harus mendribling kapan pemain harus segera mengalirkan bola kepada rekan-rekan kapan pemain harus melakukan pressing ini tentu kematangan dan kedewasaan dalam bermain cukup berperan ya nah kita melihat bagaimana progres dari permainan timnas U19 dan kalau kita melihat bagaimana hasil dari tiga pertandingan terakhir artinya mereka meraih hasil yang cukup positif dan ini bisa menjadi bekal untuk menghadapi Bosnia dalam laga uji coba selanjutnya dari segi moral, dari segi mental dan juga psikologis apakah Anda melihat dengan tidak terkalahkannya timnas U19 menghadapi tiga laga terakhir ini akan membuat moral mereka juga cukup meningkat tentu Bung Fadu pertama bahwa sebenarnya para pemain sepak bola itu itu juga mereka akan melihat secara psikologis adalah pelatih yang melatihnya pelatih yang melatihnya ini juga akan membawa rasa percaya diri saya pikir pemain juga akan merasa pede, lebih pede karena mereka ditangani oleh pelatih kelas dunia loh di sana tidak banyak kita lihat Arab Saudi yang kemarin pelatihnya dipecat setelah imbang dengan kita kemudian Kakar itu ditangani oleh pelatih kelas dunia kedua, kita berlatih, berujicoba melawan tim-tim kelas dunia bahkan kalaupun tim Asia tim Asia yang langganan piala dunia artinya tentu ini memberikan dampak psikologi yang sangat-sangat berarti bagi pemain dalam hal rasa percaya diri dan Bung Fadli memang dimanapun di seluruh dunia try out untuk menjajal tim-tim kuat itu memang dilakukan termasuk oleh Vietnam sendiri yang ketika mereka tampil menjadi kekuatan pemain sepak tim junior mereka menjadi tampil kekuatan di Asia bahkan menterobos tentas dunia mereka juga melakukan try out ke Eropa artinya try out ini memang sangat-sangat berarti kita tidak kenapa kita tidak menjajal Kroasia atau bahkan mungkin next kita bisa menjajal mungkin Spanyol mungkin Jerman mungkin Perancis itu sesuatu yang sangat-sangat berharga ya Bung Fadli jadi kita mesti ingat bahwa tim ini bukan tim yang dahulu misalnya melakukan turn Nusantara 1 Nusantara 2 hanya melawan tim Prapon walaupun kita menang banyak tapi kan yang dilawan tim Prapon apa yang kita bisa dapatkan tidak bisa menjadi tolak ukur ya tidak bisa menjadi tolak ukur bagaimana kita mau naik kelas sementara pelajaran kita adalah pelajaran yang kita dapat levelnya di bawah jadi ini memang sesuatu yang sangat penting berharga dan mentaliti pemain juga akan naik bagaimana mereka bisa meladeni Qatar kalau kita melihat ya Bung Fadli dalam beberapa tahun kemarin ketika di eranya Indra Safri misalnya kita melawan Qatar saja kesulitan nah kemarin kita melawan Qatar 2 kali kita seperti biasa saja gitu bahkan nyaris menang 2 kali artinya kan level kita sebenarnya sudah meningkat ya Bung Fadli ini yang harus kita pertahankan Bung Fadli ya barangkali memang secara kualitas individu para pemain ini di atas rata-rata dan bisa mengimbangi tim-tim Asia bahkan juga Eropa secara individu tinggal bagaimana Sintayong memulis kembali permainan mereka secara kolektif ya Bung Alif supaya bisa lebih sempurna baik dalam bertahan maupun dalam menyerang betul sekali jadi tim ini memang harus di apa harus di asak terus feeling ball mereka sehingga mereka bisa bermain kolektif bisa memiliki kebersamaan dan bisa punya satu lebih kompak lagi organisasinya tentu tim ini harus terus bersama sehingga dengan terus bersama dan terus berlatih apalagi kabarnya setelah dari Kroasia ini mereka kabarnya ya yang saya dengar mereka akan ke Turki ini bagus jangan pulang sampai dengan misalnya piala dunia nanti ini tim ini harus terus bersama sehingga akan tercipta misalnya feeling ball antar pemain nah sehingga itu juga akan berpengaruh kepada bagaimana organisasi permainan mereka kemarin ketika melawan Qatar sudah ada perbaikan lagi misalnya di sisi pertahanan bagaimana mereka bisa mengkolektif sebuah pertahanan secara bersama-sama ini yang tidak terjadi misalkan di pertandingan sebelumnya ketika melawan Kroasia melawan Bulgaria bagaimana pemain lawan itu enak bebas membuat gol gitu artinya pemain lawan itu tidak berusaha keras membuat gol mereka bisa menceploskan bola tanpa pengawalan tetapi kemarin kita melihat ini sudah mulai banyak perubahan pemain bisa menjaga lawan bisa melihat lawan tidak lagi hanya melihat kemana datangnya bola tetapi melihat pergerakan lawan yang akan masuk ke area kotak penalti kita ya Bung baik kalau begitu kita nantikan bagaimana performa tim Nasus 19 menghadapi Bosnia di hari Jumat nanti mudah-mudahan kembali meraih hasil positif ya Bung Alif Bung Alif terima kasih banyak analisa dan komentarnya kita pantau terus bagaimana progres tim Nasus 19 di bawah Sintayong selamat pagi Bung Alif saya selalu selamat pagi ya Alif Syafiar pengamat sepak bola selamat pagi selamat pagi selamat pagi